Sebagai region office, kemudian di Palembang, juga sebagai region office, kemudian di Pekanbaru, itu minggu lalu kita baru opening sebagai perwakilan dari region Sumatera. After Sales Support kami sudah memiliki organisasi yang cukup kuat, Pak. Dengan semua brands yang ada, dengan engineer, mekanik yang ada, kita bisa memberikan After Sales Support yang baik kepada Bapak Ibu. Halo dan selamat datang ke Zim Lion, New Valley and Dastopark. Ini adalah penyerahan kunci secara simbolisnya kepada Sivi Wirakarya, Bapak Haji Amir Mahmud SOMM. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangannya. Bisa dijelaskan untuk kehadiran Zim Lion cabang Banjarmasin ini bisa dijelaskan maksud dan tujuannya bagaimana. Oke, Zim Lion Indonesia itu adalah subsidiari dari Zim Lion China ya Pak, PT Zim Lion Indonesia Happy Industry. Saat ini Zim Lion sedang fokus pada bisnis di Indonesia, seluruh bisnis di Indonesia ya. Kenapa Zim Lion memilih Indonesia? Karena Indonesia saat ini sedang berkembang pesat ya, bisnis di Indonesia termasuk pembangunan infrastruktur, building, mungkin pertambangan, kemudian agro juga, agriculture, palm oil gitu. Nah, kemudian selain daripada itu, jumlah ini saat ini sudah membuka 4 cabang secara resmi untuk di Indonesia, tapi tidak tertutup kemungkinan akan membuka cabang yang lainnya. Cabang pertama yang telah dibuka adalah Balik Papan. Balik Papan ini kita sebut sebagai Head of Region Kalimantan. Kemudian ada Palembang, Palembang juga disebut sebagai Head of Region Sumatera. Kemudian setelah itu kami membuka di Pekanbaru sebagai perwakilan dari Sumatera. Kemudian buka lagi di Banjarmasin sebagai perwakilan Kalimantan. Nah, selanjutnya itu ada Manado, Makassar, dan Surabaya dalam waktu dekat. Jadi satu bulan ini memang ada 4 cabang yang harus dibuka ya Pak ya. Kenapa Zim Lion sedemikian rupa harus estafet gitu ya membuka cabang? Karena populasinya juga sudah sangat banyak di Indonesia. Untuk potensi pasar di Kalimantan Selatan? Kalau potensi pasar di Kalimantan itu benar-benar sangat besar ya Pak? Sangat besar khususnya misalnya di Kalimantan sendiri ya kita ada 4 provinsi. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat gitu. Jadi di semua area ini memiliki potensi yang berbeda-beda pula gitu. Khususnya di Banjarmasin ya. Banjarmasin itu potensinya itu lebih ke tambang batu barah gitu. Batu barah dan juga kemas ya ada di Palangkaraya, di Kalteng lah kita sebut. Potensinya itu sangat besar. Meskipun mungkin infrastruktur di sini belum sangat berpotensi besar. Tapi food estate itu saya dapat info tahun depan akan lebih booming lagi ya. Membuka cabang Banjarmasin itu supaya customer bisa datang secara fisik melihat unitnya. Bisa test drive, bisa langsung bernegosiasi dengan tim kita. Bisa mencari tahu bagaimana after sale support kita di Kalimantan Selatan ini. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Untuk harga diskon khusus itu sampai kapan? Harga, kita memberikan harga diskon ya khusus sampai tanggal 10 saja. 10 Agustus. Kenapa? Karena ini memang harga khusus untuk event Pak. Jadi segera datang di kantor Jumlayan Banjarmasin yang ada di Ayani, kilometer 18 ya. Sampingnya Sukupindo Pak. Sukupindo, oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.